Intro Assalamualaikum Wr Wb Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Dora The Explorer This is Radio Vlog Indonesia Kali ini kita ada di gudang kita Bisa kita lihat banyak senapan Namanya bidang senapan Ini banyak senapan, banyak stok-stok kita Pegasus masih ready Ghost Barrier juga masih banyak Di bawah sini ada Krypton Krypton Ini adalah Dalati Predator Ada Titanium Ada Ghost Barrier Regulator Tapi kita tidak akan review senapan Kita akan menuju review Kiriman saja Di bagian sana Oke teman-teman Kali ini kita sudah di unit yang pertama Di sini unit dari Bapak Abdul Rauf Ya teman-teman Abdul Rauf Di Kabupaten Mamuju Utara Untuk unitnya adalah kebetulan Mauser Dengan OD32 Bisa kita lihat disana Kita sedang tes Untuk akurasinya Ya teman-teman disini Nah disini unitnya Popper Klasik Dengan jambar warna merah Kita coba Dengan peredamnya HW100 Kita akan coba untuk Hasil akurasinya Disana Kita menggunakan Memis Para Kuda Match 10,65 Green Dan kita akan coba Untuk tembakan yang pertama Untuk tembakan yang pertama Untuk tembakan yang pertama Kayak gini Hasilnya Nah disitu ya Disamping kiri bawah Di sebelah kiri bawah Kita akan coba lagi Untuk tembakan yang kedua Kayak gini Untuk hasilnya tembakan yang kedua Nah Ke atas sedikit ya teman-teman Jangan masalah Kita akan coba lagi Tembakan yang ketiga Kita akan coba Tembakan yang ketiga Kayak gini Nah Tembakan yang pertama Kita akan coba Tembakan yang terakhir Ini kurang leok Manas-manas Terus Manas-manas Kita akan coba Tembakan yang keempat Kayak gini Nah Hasilnya mantap sekali ya teman-teman Dapat Di tembakan yang pertama Dan kita akan coba lihat Untuk kelengkapannya sendiri Disini Ada teleskop dari Spike ya Ukurannya 39x40 Dan juga ada Mimis Jawara GR12 Ini Mimis salah satu Mimis Yang sangat terjangkau Dan juga cocok Untuk teman-teman yang suka berburu Yang Mimisnya sudah beratnya 12 green Jadi sangat cocok Untuk berunduran besar Lengkap dengan Tali sandang Ada swivel Ganyan-mimis Hingga-mimis test Para damnya sudah kita test tadi Dan juga ada tas senapan Ini kamu Tapi bukan yang tebal ya Ini asil groupingnya Kayak gini Nah Ini tadi ada yang kolos satu Tapi gak masalah Mungkin ada Mimis yang agak Miring atau gimana Kita akan kirimkan kepada Bapak Abdul Rauf Di Kabupaten Mamuju Utara Ini kita akan kirim Menggunakan pos Sore hari juga Dan kita akan geser Ke unit yang berikutnya Oke teman-teman Kali ini kita sudah di unit yang berikutnya Disini ada unit yang sangat spesial sekali Milik dari Bapak Nah ini Miliknya adalah Bapak Edy Suryadi Bekti Ini di Papua Barat Ini Bapak Edy Ini salah satu Langganan ya teman-teman Ini adalah langganan kita Disini Sudah 3 Satu minggu ini Sudah beli 3 unit ya Saya sering sekali menyebutkan nama Bapak Edy Sialnya juga langganan sekali Terima kasih sekali Bapak Edy Mungkin berkah untuk usahanya disana Kita akan coba lihat Untuk unitnya sendiri Disini adalah Ghost Warrior Regulator Ya teman-teman Ini adalah Ghost Warrior Regulator Panjang laras ada di 70 cm Dan juga Tabung padat Berkapasitas tabung 400 cc Untuk regulator disini adalah Paintball ya Bisa dilihat Disini Regulatarnya Untuk tabungnya sendiri disini Besarnya lebih besar Daripada regulator yang standar Yang standar besarnya ada di 360 Dan kalau untuk senapan ini Besarnya ada di 400 cc Untuk larasnya sendiri Untuk larasnya sendiri juga lebih panjang Kalau yang standar larasnya ada di 60 cm Kalau ini ada di 70 cm Untuk larasnya jadi untuk akurasinya Diharapkan lebih baik Kita akan coba bisa langsung kesana Kita disini menggunakan Mist Baraku Damage 10,65 Green Saja Kita enggak gunakan mist yang berat-berat juga Kita akan coba untuk tembakan yang paling pertama Kayak gini Enak sekali untuk tuasnya juga enteng Untuk picunya juga enteng sekali Enggak berat, enggak dalem juga Kita akan coba untuk tembakan yang ketiga Kita akan coba tembakan yang ketiga Nah one hole ya teman-teman Kita akan coba lagi tembakan yang ketiga Kalau jadi yang kedua ya Saya salah bilang Kalau jadi yang ketiga Disini kita coba tembakan yang ketiga Nah Agak naik sedikit sekali Enggak masalah Kita akan coba lagi Untuk tembakan yang keempat Nah setelah yang ketiga Yang keempat ya teman-teman Kalau tembakannya keempat Kayak gini hasilnya Nah Kayak gitu Sangat rapat sekali Sangat enak Dan juga sangat stabil Untuk di anginnya Kita akan coba lihat Untuk kelengkapannya Cenapan ini Ini milik dari Bapak Edi Untuk kelengkapannya Bisa dilihat Disini Unit saja Unitnya Disini Kelengkapannya Ada Ini ada SPK Ada checklist juga Kartu garansi Dan juga STKS ya harusnya Ini Belum ada mungkin Dan juga Ada ini Ini ada tali sandang Model jarat khusus Untuk popper yang model Tartikal Ada peredam Ada pisau Ada juga Magazin Ada memis tes Dan memis Istilah kurasinya Seperti ini Mantap sekali Tadi mungkin ada Memis juga Untuk daripada yang Biasanya lebih Mantap Kita akan kirimkan kepada Bapak Edi Suryadi Bekti Di Provinsi Papua Barat Menggunakan pos sore hari juga Untuk Kalipatannya ada di Teluk Betumi Kita kirimkan Menggunakan pos sore hari juga Dan kita akan geser ke unit yang berikutnya Oke teman-teman Kalian kita ada di unit yang berikutnya Disini bisa kita lihat kotaknya Kotaknya Kotak dari Lord Lord Black Panther Disini unit dari Bapak Siapa? Untuk pemiliknya sendiri Adalah Bentar ini Klet Untuk pemiliknya sendiri Disini Bapak Solikin Ini di Pulau Gadung Jakarta Timur Kita bisa langsung lihat Bapak Solikin Di bagian sana Disini adalah Black Panther Double Tabung Magazine Dengan Popor Klasik Sono Ini Ini adalah popornya Model klasik Dengan motif Sono Untuk bahan popornya sendiri Ini bukan asli kayu Sono Saya tekankan lagi Disini Untuk bahan popornya Kayu Maoni Yang di Finishing Dengan motif Sono Kita akan langsung coba Tembakan yang pertama Bisa langsung lihat ke sana Disini Yang sudah Magazine Jadi Tarikan Grandelnya Cuma ada 4 Kita menggunakan Miss Parakid Damage 10,65 gram Dan kita akan coba Tembakan yang pertama Seperti ini Nah Disitu ya teman-teman Dan kita akan coba lagi Untuk tembakan Yang kedua Tembakan yang kedua Tembakan yang kedua Kayak gini Nah Agak naik segitu Orang teratur Biasa Untuk campur tumpuk Kayak gini Dan kita akan coba Lagi Untuk tembakan Yang ketiga Masih sangat rapat Sekitar itu Walaupun Enggak one hole Teman-teman Kita akan coba Tembakan yang terakhir Nah Enggak turun sedikit Tidak masalah Sangat mantap sekali Dan kita akan Coba lihat Untuk kelengkapannya Untuk kelengkapannya sendiri Di sini bisa kita lihat Di bagian sini Ini cukup banyak Ketinggalan alamatnya Disini untuk kelengkapannya Ada teleskop dari Sniper 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 ukurannya adalah 4 x 16 x 50 Jadi ini ring depannya Sangat besar sekali Dan juga Bipot Ini M700 Dan juga Ada Pompa RV Ada juga Miss Jawa Rekir 12 Dan juga Miss Baraku Damage Dan juga Magazin Untuk hasil akurasinya Kayak gitu Bisa dilihat teman-teman Nah Kita akan kirimkan Senapan Yang mantap ini Kepada Bapak Solikin Di Pulau Gadung Jakarta Timur Menggunakan JNEJDR Sore hari ini juga Dan kita akan Besar di unit yang berikutnya Oke teman-teman Kalian kita udah Di unit yang berikutnya Disini adalah unit Dari Bapak Yandi Sembiring Ini di Kota Medan Selayang Kota Medan Ini unitnya adalah Bisa kita lihat Disini Nah Bus Warrior Teman-teman Ini ada StKS nya Ini Kita bisa langsung lihat dulu Disana Disana adalah unitnya Bus Warrior Dengan tabung Titanium Ini pasti lebih enteng Dan juga lebih safety Dari tabung Yang biasanya Kita akan Coba cari titiknya dulu Sebelum kita Mengetes akurasinya Oke teman-teman Disini kita udah Akan coba Tes akurasi Untuk es Kenapa nya Disini ada Lagos Barrier Titanium Disini tabungnya Menggunakan Bahan Titanium Untuk modenya Sama ya Overall Bagian laras Bagian jumper nya Kita akan coba Untuk akurasinya Menurut saya Akurasinya hampir sama Ya teman-teman Bisa lihat Untuk layar monitor Kita akan coba Disini Mix nya Menggunakan Baraku Damage 10,65 Green Kita akan coba Tembakan yang pertama Seperti ini Nah Disitu ya Ada disamping kanannya Titik hitam Pas di garis Lingkaran merah Dan kita akan coba Untuk tembakan yang kedua Agak kanan sedikit ya Masalah Kalau masalah Kita akan coba lagi Untuk tembakan Yang ketiga Untuk tembakan yang ketiga Kayak gini Hasilnya Nah Seperti itu ya Kanannya sedikit Kita akan coba lagi Tembakan yang terakhir Nah Itu rapat sekali Ditembakan yang pertama Kita langsung Lihat saja Untuk kelengkapannya Lihat sekali Untuk kelengkapannya sendiri Disini Cuma unit saja ya teman-teman Tapi tidak masalah Tetap Ada bonus-bonus dari kita Ada ini Ini adalah Tali sandang Dari sniper Ini tali sandang Model cerat Ada peredam juga Ini peredamnya HW100 Lengkap dengan Kartu garanti Dan GSTKS Hasilnya kerasnya Kayak gini Nah Kayak gitu ya teman-teman Mantap sekali Kita akan kirimkan Kepada Bapak Yandy Sembiring Di Medan Selayang Kota Medan Menggunakan JNEJTR Sore hari ini juga Dan kita akan keser Bezirut yang berikutnya Oke teman-teman Sekarang kali ini kita sudah di unit Yang berikutnya Disini unitnya Adalah TARET TARET Sudah bisa dilihat Ya ini adalah Gunit Gesuari Ini Milik dari Bapak Charles Pardiri Ini mungkin Sedaranya Coki Sedaranya Coki Pardiri Ya Kalian tahu juga Ini di Kabupaten Mesuji Lampung Kabupaten Mesuji Lampung Kita akan Bisa lihat disana Nah Ini adalah Ghost Warrior Immortal Nah Kayak gini Ini yang di awal Keluarnya ini Warnanya ada Kuningnya Teman-teman Terus kita Repaint lagi Oke Kayak gitu Disini Kita lihat sekilas Ini chambernya masih tumpuk Atau ini mungkin khas dari Ghost Warrior Immortal sendiri adalah chamber tumpuk Dan juga Ada Tabungnya Pasti Tabungnya padat Ya Model powernya juga beda ya Kalau yang biasanya Begitu Kalau ini Begini Teman-teman Kita akan coba Untuk tembakan yang pertama Saya harapkan sih ini powernya lebih besar ya Karena ini chamber tumpuk Kita akan coba Untuk tembakan yang pertama Tembakan yang pertama Kayak gini Nah Kayak gitu teman-teman Agak kanan Kita akan coba lagi Untuk tembakan Yang kedua Untuk tembakan yang keduanya kayak gini Nah Kayak gitu ya Akan naik sedikit Kita akan coba lagi Untuk tembakan yang ketiga Ini untuk tembakan yang ketiga kayak gini Nah Naik sekali Kita akan coba lagi Nah Nah Begitu ya rapatnya Mungkin ini sekali lagi Nah Di sebelah situ ya teman-teman Masih sangat aman sekali Kita akan coba Untuk Kelengkapannya Untuk kelengkapannya sendiri Di sini Ada STKS Pasti Ada STKS Ada caru currency Ada juga tali senteng yang model jerat Pastinya ada peredam Dan juga ada magazin Di sini akan kita kirimkan kepada Bapak Charles Pardede Di Kota Mesuji Lampung Menggunakan CNEJTR sore hari ini juga Dan kita akan lihat Hasil groupingnya Nah Kayak gini ya Mantap sekali loh Nggak sebegitu Mengecewakan yang saya lah Bayangkan Lebih baik Ternyata Kita akan kirimkan Menggunakan CNEJTR sore hari ini juga Dan kita akan baser Di unit yang berikutnya Oke Kalian teman-teman Kita ada di unit yang berikutnya Di sini Milik dari Bapak Chris Blue Ini adalah Unit uklik Low budget Ini unitnya Adalah Benjamin Franklin Ini untuk mimisnya Ini udah cocok sekali Misnya pakai Jawara GR8 Karena ini mimis yang sangat ringan Dan cocok Untuk Benjamin Kita akan Coba lihat di situ ya teman-teman Lagi proses testing Ya Oleh Layoga Nah itu Kayak gitu ya Powernya mantap sekali teman-teman Kita akan coba lihat Kelengkapannya Untuk kelengkapannya Di sini Sudah saya bilang Ada Jawara GR8 Dan juga ada Tali Sandang Ada Swivel Selatan Yon Miss Senapan ini juga Milik SPK Ya teman-teman Jadi senapan ini Tidak Senapan yang legal Aman sekali Nah ini Di sini Kita akan kirimkan Sore hari ini juga Kepada Bapak Chris Bulu Di Nusa Tenggara Timur Menggunakan CNE-JTR Ini di Kota Kupang Owe Bobo Menggunakan CNE-JTR Dan kita akan Geser ke unit yang berikutnya Oke teman-teman Kalian kita ada Di sini Unit dari Bapak Imam Solehuddin Ini unitnya adalah Yakvan Yakvan Velos Hitam Bapak Imam Solehuddin Yakvan Velos Hitam Kayak gitu bisa dilihat Nah ini Popornya Velos Unitnya Hitam Eh Bukan Unit Cenapan nya Yang Hitam Tidak boleh Main fisik ya teman-teman Kena ya teman-teman Di sana Ada sasarannya Ini milik dari Bapak Imam Solehuddin Yakvan Hitam Mantap sekali Ini bisa sampai 30 kali pompa Bahkan 40 kali Kalau kuat Untuk Kelengkapnya Disini menambahkan Teleskop Spek Ukurannya 39x40 Dan juga Ada Tali sandang Ada swivel Ada juga SPK Ini Cuma ini Gak ada STKS nya Tapi gak masalah Senapan ini juga Melebihi Kapasitas Yang disarankan Atau yang aman Yang diperbolehkan Di sini Unitnya Kepada Bapak Imam Solehuddin Di Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Kita kirimkan Menggunakan BNDJDR Sore hari juga Dan kita akan Geser ke Unit yang berikutnya Oke teman-teman Kalian sudah Nongkrong Di sandingnya Tempat sampah Di sini Kita akan review unit Dari Bapak Ani Atau Usup Di Kabupaten Subang Ini Jawa Barat ya teman-teman Di sini Adalah River Gamer Gamuk Bukan gamuk Ini Apa ini namanya Ini Hitam Gamukul Ya teman-teman Karena hitam Di sini Kita akan coba Lihat untuk Senapannya Kesehatannya Kelancaran Dan Timisnya Kita akan coba Lihat Untuk Kelengkapannya Untuk Kelengkapannya Kita sendiri Di sini Ada Memis Ini Jawara Pior 12 Dan juga Ada Telescope Specs Kurangnya 39x50 Ada juga Tali Sandang Dan teman-teman Ini Laser Warnanya Merah Ada spare part Juga Kita akan kirimkan kepada Bapak Ani Atau Usup Di Kabupaten Subang Ini Jawa Barat Kita kirimkan Menggunakan CTJDR Serer Dan Kita akan Keser ke Unit Yang berikutnya Di sini Unit Dari Bapak Iputu Wiartama Ini Kota Denpasar Bali Ini Jepang Pelas Hitam Bila kita lihat Untuk Tes Ini Tes Kelancaran Memis Ini Teknis kita Walaupun puasa Semangat 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 Tadi Udah bangun Pagi-pagi Ke sini Mengatasi Senapan Senapan Agar nanti bisa Berburu Takjil Kita akan coba lihat Kelengkapannya Di sana Nah Untuk Kelengkapannya Di sini Ada Apa aja Telekospec Kurangnya 39x40 Ini Full Set Kalau unit Uklik Full Set Ada Telescope Memis Gak ada Pompanya Karena Uklik Buat apa Ada juga Tali Sandang Kita akan kirimkan Kepada Bapak Iputu Wiartama Kota Denpasar Menggunakan CNETTR Seri Hari ini Juga Dan Juga akan Keset Yang berikutnya Oke Teman-teman Kalian Kita udah Di unit Yang berikutnya Disini Dari Bapak Nga Temen Profesi Lampung Disini ada unit Provinsi Lampung Timur Provinsi Lampung Timur Provinsi Lampung Kita akan Coba untuk Unitnya Untuk Kelancaran Dan juga Penggunaannya Apakah ada trouble Atau tidak Kayak gini Nah Kena ya teman-teman Mantap sekali Ini lagi hoki Yang lembak Beruntungan Kita akan coba lihat Untuk kelengkapanya Disini Sepertinya Full Set Ada teleskop spek Kurangnya 39x40 Ini Teleskop spek Ini salah satu Teleskop rekomendasi Di harga 300 ribuan Setelah Thompson Ada juga Ini spek Ada juga River Juga ada Teleskopnya Dan juga Ada Nah Untuk reviewnya Teleskop yang Murah Dan juga Mantap Ada juga Ini Number 12 Ini Memis Memis Tessnya Ini 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 Scare Part Kita akan kirimkan kepada bapak Mbak Temen Di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dan buat temen-temen yang mau beli senapan atau segera bertanya bisa langsung saja mengumpulkan nomor CS kita yang ada di bawah ini ada 3 nomor CS1, CS2 dan juga CS3 dan jangan lupa untuk follow lagi kita ada di seradu.trival dan juga subscribe youtube kita ada di seradu vlog dan juga seradu.trival indonesia oke dan dari saya abdi pamit selamat berpuasa buat temen-temen yang berpuasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati